Apakah memang peraturan dirjen ini Ini peraturan dirjen Betul-betul Sudah ini Ini peraturan tertinggi dalam Perikrutan Bisakah ini menjadi dasar Peraturan Per dirjen Kesehatan Nah Itu Nilai afirmasi 25% Itu diberikan kepada Pelamar Kerja Yang sudah berusia 35 tahun Yang mendaftar Di tempat dia mengabdi Kalau dia kurang dari 35 tahun Lalu mendaftar di tempat dia mengabdi Diberikan nilai afirmasi 15% 25% itu setara dengan 113 poin Nah Karena ya kalau ada 8 orang Mendaftar Di tempat lain Memang umurnya 35 tahun ke atas Tapi mendaftar di tempat lain Karena itu Dia tidak dapat nilai afirmasi 25% 113 Nah Waktu pengumuman Waktu pengumuman Tanggal 30 Desember Mereka dapat 113 poin Sampai dalam aplikasi Terrekat Umurnya sudah 35 tahun Yang menurut itu diumumkan Wah nomor 1 Mereka 600 Kampungan lebih Itu nilainya Poinnya Dari akumulasi 113 Nah Yang menyesangka tau 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 Waktunya bisa nampak 113 Harusnya nilainya disitu Nol Nah sangga tau di akumulasi kembali Akhirnya kurang atau nilainya Dari 600 lebih Kurang 113 Menjadi Di marah Orang lain Contoh sama Dia umur Tetapi setelah disangka Dia kalah lagi 68 poin Itu yang dijelaskan Itu penjelasan kemarin Yang dijelaskan Kepada rapat Nah Kita kan tidak tau persisnya Kita kan tidak tau persisnya Memang Nampak habibu kamu Nampak habibu Mengapa ada pengumuman kedua Yang mengadulir pengumuman pertama Itu karena ada sanggahan Nah itu yang kita tidak Kita Kita Memang kepentingan kita Termasuk saya juga Kita bertanya Apakah memang Peraturan dirjen ini Ini peraturan dirjen Betul-betul Sudah ini Ini peraturan terting Di dalam Perekrutan Bisakah ini menjadi dasar Apakah Peraturan seorang Direktur Jenderal Itu menjadi dasar Untuk mengumumkan orang Nah Nah ini Peraturan dirjen ini kan Dia tidak tayang secara detail Dalam aplikasi Pada saat mereka Diumkan lulus Ini kan tidak ada di dalam Tak ia tertulis deh Dijelaskan ulang miraya Nah itu yang Itu kepentingan DPR Untuk kita tanyakan Apakah memang Peraturan dirjen itu Bisa menjadi dasar Untuk mengumumkan Orang Ya itu Itu menurut Tapi kalau soal Pengumuman pertama Dan pengumuman kedua Memang wajib ya Soalnya ada yang Masa sanggah Karena orang sanggah Ya harus diumumkan Kembali Karena tidak ada sanggahan Kecuali kalau tidak ada sanggahan Ya itu Beredar Putiro Internal BKN Ya itu Kendalung bertang 5P3 Kaduka Ya ke menterian Ternyai ya Ternyai tenaga kesehatan ini Karena ke menterian juga Punya tenaga kesehatan Jadi BKN itu menerima P3A Di kesehatan itu yang ada Saya juga dikirim itu Ke luar saya itu Ternyai ya Di kesehatan ini Ini internalnya Di BKN Kalau terima Nah itu sanggah ya Bahwa dia menyatakan Bukan hanya di seluruh Tapi dia Menyatakan bahwa Ya kami sudah tahu bulan Pemasangan yang terjadi di Toraja Dan itu sudah disebut disitu Berarti kan Toraja Berarti sudah masuk Bahwa Kami tidak pernah Mengeluarkan surat Kedua untuk itu Ya pengumuman Kedua Nah Saya pahami Maksudnya apa yang disampaikan Pertua Bahwa bisa saya Terjadi begitu Karena ada sesatahan Tapi menurut mereka Tapi ini kan Dimensi yang kita baca Dan ada orang Lupa namanya Siapa Bahwa Tidak pernah Kami akan kasih keluar Surat kedua Untuk itu Dalam hal ini Pengumuman itu Nah Kalau memang terjadi Yang begitu Masihkan ada Pembatalan Dan pengangkatan Sesuai dengan Yang sesuai sanggahan Tapi menurut mereka Dalam masa sanggahan Tidak ada sanggahan Kalau tidak salah Yang itu Tidak ada sanggahan Sehingga keluar Pada tanggal 30 Nah Selama tanggal 30 Tidak pernah Menyeluarkan surat lagi Untuk pengangkatan Jadi artinya Kita yang ada sekarang Kan pasti punya Bahan Untuk menjadikan Bagaimana Supaya ini Terang-beneran Apa yang kita Sehingga Menurut saya Ini tidak bisa Kita mencari Mana yang Benar Mana yang Tidak Kalau tidak ada BKD Karena kan Ya Harusnya kan BKD ada Supaya menjelaskan Nah sekarang Bahwa Pengumuman pertama Dan kedua Menurut BKD Bahwa Mereka kan tinggal Hanya melanjutkan Pengumuman itu Perikultannya kan Di Dinas Kalau tidak salah ya Perikultan Pusat BKN Tetapi kan itu Pendaftaran Lagi siapa saja Yang bisa Masuk untuk ini Tetapi pengumuman kan Dikeluarkan oleh BKN juga Nah sekarang Bagaimana dengan BKD yang ada Ya ini yang perlu Kita tahu BKD ini seperti Apakah memang Tidak ada Keterlibatan BKD Di dalam Hal pengumuman ini Ini yang perlu Kita cari tahu dulu Karena susah Kalau kita mau Berdiskusi Bang BKD Tidak ada Kalau saya hadirkan BKD Kita pertanyakan Bagaimana persuratan Seperti yang disampaikan Tadi Apakah ini memang Sah surat yang masuk Yang berbeda Sekarang bahwa ada Surat edaran yang keluar Kemudian yang kedua Betul yang dikatakan Pak Wakil tadi Ini sanggahan Kemana sanggahan Dilakukan Nah kita harus cari Cari tahu Kalau memang ada Sanggahan dalam Masa sanggah Diperlihatkan Sanggahan itu Bahwa ada yang sanggah Seperti ini Kan sekarang Serba terbuka Tidak ada lagi Yang sebut Jadi Sanggahan itu Ditujukan kemana Apakah ditujukan Ke BKD Di sini Atau langsung Ke BKN Buktinya mana Bahwa itu Sehingga terjadi Pengumuman kedua Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton